Saudara kita masih berbincang dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin sambil menunggu pengumuman dari KPU terkait dengan hasil tes kesehatan Capres-Cawapres. Kang Ujang, tahapan masih sangat panjang ini. Masih ada yang mungkin berubah dari hari ini? Ya kalau kita lihat aturan KPU-nya, iya masih bisa berubah. Tetapi agak sulit ya. Karena apa? Ya mereka sudah yakin ya dengan pasangannya itu. Koalisinya juga semakin solid lah kira-kira seperti itu. Lalu tahapan juga sudah dijalani semua. Tunggu, koalisi tidak mungkin berubah lagi ya? Ya ada, tapi karena sudah didaftarkan. Sudah nggak bisa. Yang didaftarkan kan Capres-Cawapres beserta koalisi? Iya ini ya, apa namanya teken-teken pendukungnya. Tidak mungkin berubah lagi. Iya, tidak mungkin berubah lagi. Artinya ini sudah fake, tiga poros, ya kita sambut gitu ya. Artinya inilah yang kontestasi yang menghadirkan putar-putar terbaik gitu. Nanti soal nanti siapa yang dukung, siapa yang menang, biar rakyat tentukan. Nah dalam konteks ada perubahan lagi, saya melihatnya tidak akan banyak perubahan ya. Karena tadi ya, partai koalisi sudah yakin dengan keinginannya atau kepentingannya. Di saat yang sama Capres-Cawapres juga sudah didaftarkan. Bahkan hari ini juga tes kesehatan, hanya tinggal diumumkan kan. Oleh karena itu, saya melihat bahwa secara umum Bang Islan, ya tidak akan banyak perubahan lah dalam konteks kita menghadapi Pilpes 2024 nanti. Ya, pasangannya tiga poros, dulu kita berdarah-darah, apa namanya, mengkritisi agar tidak dua poros gitu kan. Ya, alhamdulillah. Agar banyak masyarakat punya pilihan, lalu juga agar bisa terhindar dari polarisasi. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini untuk memilih Capres-Cawapres terbaik gitu. Itu yang harus dilakukan oleh publik. Karena masyarakat jangan sampai memilih berdasarkan kepada, mohon maaf ya, misalkan isi amplop gitu ya. Atau apa namanya, bantuan lain sebagainya. Yang harus dilihat adalah bagaimana ke depan ada pertarungan ide dan gagasan. Sampai kapan bangsa ini mau berubah? Kalau pemilunya, mohon maaf, yang terjadi hanyalah manipolitik misalkan. Oleh karena itu, mesti berubah di 2024 ini. Karena ini momentum perbaikan, karena pemilihnya banyak dari pemilih muda. Nah, disitulah ada peluang besar Capres-Cawapres itu untuk memberikan visi misi terbaiknya. Program terbaiknya, ide gagasan terbaiknya. Ini yang harus mereka mampu berikan kepada rakyat Indonesia. Lalu harus menghadirkan solusi-solusi terbaik. Bangsa ini kan banyak persoalan, banyak problem. Karena terikat juga dengan persoalan hubungan dunia, hubungan global. Kita tidak lepas dari hubungan itu. Oleh karena itu, bukan hanya Capres-Cawapres yang mampu memberi solusi terhadap persoalan bangsa, tapi juga persoalan dunia. Misalkan soal Palestina, itu menjadi penting. Oleh karena itu, kita membutuhkan ide gagasan dari Capres-Cawapres itu apa? Apa isi kepalanya? Itu harus dibedah, sehingga masyarakat yakin bahwa ketika memilih itu berdasarkan kepada rasionalitas, berdasarkan kepada visi misi, program, dan ide dan gagasan itu. Bukan berdasarkan isi tas. Oleh karena itu, ya ke depan, ini tadi harapan kita semua, rakyat Indonesia, pemilu 2024 ini momentum perubahan. Artinya saya tidak mendukung siapa-siapa, momentum perbaikan. Artinya perbaikan yang lebih baik. Ya entah nanti yang menang dari kubu manapun, ya itu adalah konsekuensi dari pilihan rakyat yang harus kita hormati. Entah nanti siapa yang menang di antara Capres-Cawapres, entah Amin, Ganjar Mahfud, atau Prabowo Gibran, kita tunggu. Ini semua sedang berproses, mereka semua juga akan menjalani tahapan-tahapan yang panjang. Mereka juga akan mengatur strategi seperti lari maraton. Bang Isan, lalu maraton itu start dulu, jogging-jogging, lari kecil, lalu lari kencang dulu, mundur sedikit, minum dulu. Untuk mengatur ritme permainan, lalu sehingga bisa finish. Jangan sampai nanti di tengah jalan sudah kehilangan tenaga, sudah kehilangan kekuatan, atau kehilangan logistik, atau kehilangan dukungan. Ini juga harus diatur ritmenya oleh Capres-Cawapres termasuk oleh tim suksesnya. Saya meyakini mereka-mereka yang ada di partai politik termasuk tim sukses sudah mengalami proses yang panjang ya setiap pemilukan mereka hadir. Mereka juga aktivis-aktivis partai yang handal juga sudah paham betul terkait dengan psikologi pemilih, terkait dengan konstruksi, politik Indonesia. Dan saya meyakini ya mudah-mudahan ya dari ketiga Capres-Cawapres termasuk tim suksesnya bisa menghadirkan tadi visi-visi terbaik, program terbaik, gagasan terbaik, sehingga kita ingin melihat Indonesia yang jauh ke depan lebih baik. Indonesia yang memang bisa dihitung dalam persaturan, pertarungan hubungan global gitu. Kebetulan saya kan ngajar politik, ngajar hubungan internasional. Jadi kita punya kepentingan. Indonesia bukan hanya bisa misalkan menyelesaikan persoalan demokrasi agar berjalan dengan baik terkait dengan pemilu ini, tapi harus menghadirkan kedamaian bagi seluruh masyarakat dunia. Misalkan ketika Palestina ditindas, apa sikap kita? Nah ini penting, karena ketika bangsa lain itu terluka, kita juga ikut terluka. Ketika misalkan bangsa kita terjajah, pasti masyarakat dunia juga peduli terhadap kita. Nah oleh karena itu, saya melihat, ini momentum terbaik, Bang Isan, untuk tadi capes-capes menghadirkan kekuatan terbaiknya, kemampuan terbaiknya, untuk bahwa masyarakat itu memang melihat capes-capes dengan nilai atau dengan value tertentu. Bukan berdasarkan pada misalkan isi tas atau isi amplop, tapi value, apa yang disampaikan, apa yang digakas, apa yang diberikan, apa yang mendisolusi bagi rakyat Indonesia begitu. Jangan sampai dibutakan oleh amplop yang sesaat ya? Nah itu Bang, karena ini banyak Bang, di daerah misalkan. Di banyak daerah saya keliling gitu ya. Ketika kepala daerah dulu berkampanye, lalu masyarakat dikasih amplop untuk memilih, tahu-tahu jalannya berlo, Bang. Tahu-tahu jalannya ditanami pohon pisang gitu, karena berlobang itu. Lalu juga ada juga yang masyarakat menyindir, yang jalan berlobang itu ditanami ikan gitu loh. Ini kan jangan sampai seperti itu. Artinya ketika kita sudah sepakat ada capes-capesnya tiga, maka pilih yang terbaik. Pilih sesuai dengan hati nurani. Pilih sesuai dengan kepentingan bangsa. Jangan berdasarkan kepada isi amplop tadi. Kenapa? Karena kalau itu yang diambil, kalau itu yang menjadi tujuan, dari masyarakat, maka jangan harap ada perbaikan terhadap bangsa. Kenapa? Pasti nanti dana-dana pembangunannya juga akan dikorupsi. Oleh karena itu, ini kepentingan kita bersama, bersama Kompas TV, mengingatkan elit, mengingatkan masyarakat, bahwa sejatinya Pilpres ini ya, tadi untuk menghadirkan sebuah, apa namanya, apa ya, kepemimpinan bangsa yang progresif, dan repolutif, kalau bahasa saya. Artinya yang progresif ada perbaikan di sana-sini, lalu juga repolutif, ya tentu kalau bahasa saya harus jangkauannya ke depan gitu. Jadi bukan hanya memikirkan lima tahunan saja, tapi harus sudah dipikirkan 10-15 tahun ke depan. Kenapa? Karena kalau bicara visi bangsa itu kan ada gagasan besar. Kalau kita bicara visi-visi tadi yang disampaikan capai-capai pres yang sudah tersebar ya, di WAWA kita, itu juga kan visi-visi besar. Jadi jangan sampai negara besar ini, tadi tidak menghadirkan sebuah, apa namanya, pertarungan ide dan gagasan. Jadi, jangan sampai juga masyarakat, ah katanya, buat apa visi-visi? Jangan sampai, misalkan buat apa juga program, buat apa juga misalkan ide dan gagasan. Tidak nyata kok katanya. Itu jangan sampai masyarakat melihat itu sebagai sebuah, apa namanya, hayalan, tetapi betul-betul nyata. Betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika misalkan mereka menyampaikan visi-visi dan gagasan itu, termasuk program, maka ini harus menjadi implementatif di lapangan, Bang. Karena begini, masyarakat kan kadang-kadang banyak yang kecewa. Ah, dulu katanya ketika berkampanye, hadir. Ketika menang, lari. Manduk kampanye lagi, datang lagi. Ini kan harus dijawab oleh, apa namanya, Capes-Cawapes termasuk oleh calon anggota legislatif ya. Karena pemindu kita serentak ya. Dalam konteks itu, kita harus menghadirkan tadi ya, idil gagasan yang terbaik. Kita merasakan, 2019, belum terlalu hadir, pertarungan idil dan gagasan itu. Terlalu banyak benturan. Ya, terlalu banyak, apanya konflik, yang dihadirkan oleh Capes-Cawapes, dua pasangan ketika 2019. Nah, momentum 2024 adalah, momentum tiga pasang, ada pemecah gelombang, ada ketiga ya. Maka disitu pula muncul, bisa hadirnya, apa namanya, mengangkat, tadi idil dan gagasan itu. Karena begini bang, kalau, idil dan gagasannya tidak diangkat, tidak menjadi narasi yang prioritas, tidak dominan, dalam narasi politik kita, maka yang akan muncul adalah narasi negatif. Yang akan muncul adalah narasi hoax. Yang akan muncul adalah black campaign. Karena ruang, narasi politik kita tidak diisi oleh idil dan gagasan. Itu, kalau idil dan gagasannya menjadi prioritas, bagi Capes-Cawapes, dan hadir, ya, menjadi narasi, apa namanya. Itu tugas siapa? Siapa yang bisa melakukannya? Ya, Capes-Cawapes termasuk tim sukses. Untuk tadi ya, memproduksi, idil dan gagasan yang hadir di narasi publik kita. Kalau ini diisi oleh pertarungan idil dan gagasan, oleh ketiga Capes-Cawapes itu, maka tadi narasi hoax, narasi black campaign itu akan terminimalisir. Karena yang dominannya pertarungan idil dan gagasan. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah mampu ke sini? Saya belum yakin. Tapi paling tidak pip-tip-tip mestinya ya. Artinya, narasi hoax pasti akan dibangun, tetapi narasi pertarungan idil dan gagasan juga harus dibangun. Paling berlomba. Kelihatannya akan berlomba. Tetapi kalau kita mau membangun demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat terkait dengan pemiru ini, maka tadi prioritas untuk mengusung, lalu memunculkan pertarungan idil dan gagasan harus menjadi prioritas. Karena untuk mengimbangi tadi ini agar tidak dominan begitu. Oke. Bang Ujang, kita masih menantikan hasil tes kesehatan. Tiga pasangan bakal Capres-Cawapres saat ini Anda menyaksikan visual terkini dari Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta Pusat. Sesaat lagi, KPU akan mengumumkan hasil tes kesehatan yang sudah dilalui tiga pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Saudara Breaking News akan kami jeda sejenak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.